Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari seorang jamaah di media sosial yang dijawab oleh beliau kuas Yaitu tentang pemalsu makam Kita simak saja ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya gedok Makam palsu yang dianggap keramat Kenapa bisa muncul makam palsu karena ada pemalsunya Apa motivasi palsu UUD ujung-ujungnya duit Karena banyaknya orang berziarah ada kotak masuk duit Jadi sebagai negara hukum Maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah Digaji oleh negara Untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah Ada pun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik penipuan Maka semua kita bekerja Insyaallah kejahilan kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan Bagaimana tanggapan Anda semua tentang banyaknya makam-makam palsu yang dibongkar Silahkan tulis di kolom komentar Setuju atau tidak jawaban Anda Tentang jawaban dari uwas Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini Tanpa menjelikan para habaib, para kiai, para masai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallu'ala nabi Muhammad Muhammad SAW alihini